Beberapa tahun terakhir, Xiaomi seakan mendominasi segmen HP kelas menengah ke bawah dengan menawarkan perbandingan harga dan spesifikasi yang sangat menggiurkan. Khususnya seri Redmi Note yang bisa dikatakan selalu sukses di setiap seri yang diluncurkan. Tapi di tahun 2019 ini, Redmi mendapatkan tangan dari beberapa brand yang mencoba mengusik dominasi mereka di segmen ini. Dan Realme adalah salah satunya dengan Realme 3 Pro-nya. Dan setelah satu bulan menggunakan Realme 3 Pro ini, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada kalian tentang kelebihan dan kekurangan dari si Realme 3 Pro ini yang mungkin bisa menjadi catatan buat kalian yang ingin meminangnya. Halo guys, balik lagi di Kee Channel, dan ini adalah full review Realme 3 Pro setelah satu bulan pemakaian. Realme 3 Pro menggunakan bahan plastik di cover belakangnya, yang didesain sedemikian rupa sehingga terlihat seperti kaca. Dan desain seperti ini kayaknya lagi menjadi tren di 2019 ini, dan menurut saya penggunaan bahan plastik sebenarnya tidak masalah, asalkan durabilitasnya bagus. Jika kalian kurang suka dengan desain seperti ini, atau mungkin ragu dengan durabilitinya, bisa diakali dengan menggunakan case yang sudah banyak dijual di toko-toko online, atau bisa juga menggunakan case bawaan yang sudah disertakan dalam paket penjualannya. Yang menurut saya casing ini kualitasnya paling bagus jika dibanding casing bawaan dari HP merk lain. Di bagian belakangnya terdapat dual camera yang ditirmanin dengan LED flash, sensor fingerprint yang posisinya juga mudah dijangkau, logo Realme yang diposisikan vertikal di bagian bawah, serta desain gradasi pada cover belakangnya, menjadikan HP ini terlihat premium di genggaman. Posisi tombol-tombolnya yang berada di samping kiri dan kanan menurut saya juga cukup pas dan enak saat ditekan. Layar Full HD seluas 6,3 inch di HP ini sudah pas untuk ukuran saya, tapi kondisinya akan berbeda jika digunakan oleh cewek yang memiliki tangan yang kecil. Untuk layarnya sendiri, HP ini menggunakan panel layar berjenis IPS LCD yang memang tidak sebagus Super AMOLED-nya Samsung. Tapi layarnya ini sama sekali tidak jelek loh. Reproduksi warnanya akurat, dan untuk HP yang berpanel IPS, kontras di HP ini juga sangat bagus menurut saya. Layar Full HD-nya menjadikan pengalaman bermultimedia di HP ini sangat enak. Satu kekurangan di bagian ini adalah anti-gores bawaannya yang mudah sekali tertempil sedik jari. Untuk delay pada touchscreen yang banyak dikeluarkan pengguna pada seri Realme sebelumnya, di sini sudah tidak ada lagi. Untuk keluaran suara di speaker bodinya menurut saya cukup lantang, yang walaupun tidak terlalu keras, namun masih cukup enak didengar. Tapi jika dibandingkan dengan Redmi Note 7, saya masih lebih suka speaker bodinya Redmi Note 7. Karena di Realme 3 Polo ini suaranya agak cempreng menurut saya. Namun secara keseluruhan, untuk pengalaman multimedia di HP ini sangat memuaskan, apalagi HP ini memiliki slot microSD dedicated yang bisa kalian gunakan untuk menambah kapasitas penyimpanan tanpa harus mengorbankan salah satu SIM card-nya. Untuk kualitas suara atau font di earpiece-nya juga bagus, karena walaupun pada volume tertinggi, suaranya tidak pecah dan masih enak didengar. Mendengarkan lagu menggunakan headset di HP ini juga menurut saya sangat asik, karena audio yang dihasilkan sangat-sangat bagus. Lanjut ke bagian jeroannya, Realme 3 Pro adalah HP resmi termurah saat ini di Indonesia yang menggunakan prosesor Snapdragon 710. Prosesor ini dipasangkan dengan pilihan RAM 4 atau 6GB dan pilihan Storage 64 atau 128GB. Unit yang saya review kali ini adalah varian tertingginya. Untuk performanya, penggunaan Snapdragon 710 di HP ini menjadikan pengalaman bermain game di Realme 3 Pro sangat menyenangkan. Semua game yang saya coba di HP ini bisa berjalan dengan lancar pada settingan grafik medium hingga high. Fabrikasi 10nm di Snapdragon 710 juga menjadikan HP ini sangat irit dalam konsumsi daya baterai. Dengan kapasitas baterai sebesar 4045 mAh, serta dukungan pengisian cepat VOOC 3T0 yang menurut saya sangat-sangat cepat, menjadikan HP ini bisa digunakan seharan penuh dengan sekali charge. HP ini juga tidak mudah panas saat dioperasikan. Kekurangan di bagian ini adalah port USB-nya yang belum menggunakan USB Type-C, di mana HP lain di kelas harga yang sama rata-rata saat ini sudah menggunakannya. HP ini juga tidak dilengkapi dengan lampu LED notifikasi yang cukup disayangkan karena menurut saya, walaupun kecil, fungsi dari lampu ini cukup banyak dan sangat bermanfaat. Peralih ke user interface-nya, Realme 3 Pro ini menggunakan ColorOS generasi ke-6, di mana peningkatannya cukup signifikan dibandingkan sebelumnya. Dan memang saat saya menanyakan ke beberapa orang tentang hal yang tidak disukai dari HP Realme, rata-rata pendapatnya adalah ColorOS, dan saya pribadi awalnya juga seperti itu. Ternyata ColorOS ini cukup nyaman digunakan. Saya rasa Realme mendengarkan masukan dan keluhan dari pengguna soal user interface mereka, dan kemudian membenahi di user e-canami ini. Dan mungkin Realme adalah salah satunya OS asal Cina yang menggunakan app drawer. Selain itu, ada banyak sekali fitur yang bisa kita jumpai di ColorOS generasi ini, seperti aplikasi ganda, split screen, motion gesture, dan yang lainnya, yang menurut saya akan sangat berguna bagi sebagian orang. Realme 3 Pro juga adalah salah satu dari beberapa perangkat yang sudah support Android Key Beta. Satu hal yang cukup mengganggu adalah saat kita mengaktifkan mode T3, ada bar biru di bagian atas yang akan terus muncul selama kita mengaktifkan fitur ini. Dan menurut saya, ini cukup mengganggu. Untuk sektor kameranya, Realme 3 Pro menggunakan setup kamera ganda dengan kamera utama sebesar 16MP dan 5MP di lensa keduanya sebagai depth sensor. Saya sudah membandingkan kualitas kamera dari Realme 3 Pro ini dengan Redmi Note 7 dan Xiaomi Mi 8 Lite yang jika kalian berminat, link videonya bisa kalian cek di deskripsi video di bawah. Untuk kualitas 16MP-nya menurut saya sangat bagus di kondisi siang maupun malam hari. Kualitas HDR-nya menurut saya mungkin yang terbaik di kelasnya. Satu hal yang mungkin akan langsung kita tangkap saat pertama kalian melihat hasil fotonya adalah gambar yang dihasilkan over saturasi. Apalagi saat fitur Chroma Boost-nya diaktifkan, semuanya langsung terlihat tidak natural. Meskipun kalian mematikan fitur Chroma Boost-nya, tapi jika fitur AI Scene Detection-nya diaktifkan, tetap hasil fotonya akan over saturasi. Jadi saran saya, jika kalian lebih suka dengan hasil foto yang natural, sebaiknya mematikan fitur ini atau bisa juga menggunakan Google Camera. Kamera Realme 3 Pro juga memiliki fitur Super HDR yang menurut Realme bisa meningkatkan resolusi gambar hingga 64MP yang tentunya dengan bantuan software. Tapi setelah saya bandingkan, hasilnya tidak berbeda dengan foto aslinya. Untuk mode portrait-nya, menurut saya HD Detection di Realme 3 Pro ini belum terlalu sempurna. Masih sering miss di beberapa bagian, dan masih tetap over saturasi. Tapi secara overall, hasilnya sudah oke kok. Kemampuan mode malam di Realme 3 Pro juga menurut saya sangat bagus. Dengan mode nescape-nya, hasil foto di kondisi low light bisa lebih terang dan tajam, serta foto akan terlihat lebih detail di bagian shadow. Realme 3 Pro juga bisa merekam video hingga resolusi 4K di 30fps dan 1080p atau Full HD di 60fps. Hasil videonya bagus, warnanya natural dan juga cukup stabil berkat AS-nya. HP ini juga sudah support slow motion 120fps di 1080p dan 960fps di resolusi 720 atau HD. Untuk kamera selfie-nya, HP ini dibekali dengan kamera beresolusi besar hingga 25MP bar aperture f2.0 yang sangat bisa memanyakan para pencinta selfie. Reproduksi warna yang dihasilkan kamera depannya ini menurut saya sangat-sangat berbeda dengan kamera utamanya. Dengan kata lain, tidak oversaturasi. Reproduksi warnanya lebih bagus, dynamic range-nya oke, gambarnya tajam dan detail, serta tidak overexpo. Hal ini juga berlaku di mode portrait-nya. Kesimpulannya untuk HP dengan harga 2,99 juta untuk varian RAM 4GB dan 3,7 juta untuk RAM yang 6GB, Realme 3 Pro sampai video ini dibuat menurut saya adalah pilihan terbaik di kelas harganya. Baik dari segi desain, performa prosesor, kamera, POC fast charging teknologinya, punya slot microSD dedicated, serta bisa install Geekcam merupakan kelebihan Realme 3 Pro yang masih jarang kita temui di HP dengan harga yang sama. Tapi jika kalian adalah tipe pengguna yang tidak suka dengan HP yang baru buah di plastik, atau harus menggunakan USB Type-C, dan juga harus punya LED notifikasi dan infralight buster, silakan coret HP ini dari list kalian. Karena semua fitur itu tidak ada di Realme 3 Pro. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe dan ikon loncengnya. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. sub indo by broth3rmax